Halo para petualang, balik lagi bareng gue Yoru disini di channel Yoru Tempes Jadi di video kali ini gue bakalan ngasih pengumuman penting bahwa soalnya ya kan Gue sebagai pendiri discord baru dek tempest itu tuh gue pengen pindah ke discord baru yang gue bikin coy Yaitu jadi tempest a lynch Kenapa gue pindah? Ya sebenernya ini banyak banget ditanyain sama member-member discord yang lain Buat kalian yang belum jadi member discord gue silahkan join linknya ada di deskripsi Untuk link yang terbaru oke Ya jadi banyak banget yang nanya ke gue Kenapa gue pindah ke server discord yang baru dek tempest ke tempest a lynch Yo banyak karena baru dek tempest itu bukan dipegang sama gue Ataupun sama nohime ya kan Ataupun sama temen-temen gue yang lain Enggak Server baru dek tempest itu ownernya atau kekuasaan tertingginya itu dipegang sama orang lain Yang dimana orang lainnya ini sama sekali gak kenal gue Gak kenal nohime ya kan Jadi tuh gimana bisa dipegang sama orang lain Jadi tuh sebenernya waktu itu gue pernah menjemhin akun gue ya kan sama temen gue Dan dia nge-live atau nge-lockout ya kan Nge-lockout akun discord gue dari baru dek tempest gitu Makanya mental gitu ya kan Kepemilikan tertingginya itu mental ke orang lain Makanya gitu gue pengen pindah Kenapa alasan gue pindah juga karena itu tuh sebelumnya ya kan Takutnya di otak atik sama orang yang gak bener ya kan Apalagi gue takutnya pas udah gede itu server baru dek tempest Itu tuh ngeri di kudeta cuy ya kan Karena pemegang kekuatan tertingginya itu bukan gue Begono ya kan Dan di server yang baru ya itu tempest a lynch Atau mungkin nanti namanya ganti ya gue sendiri lagi bikin nama-nama baru Ya tuh shark boy atau apalah pokoknya masih ada tempestnya seharusnya Nah di server yang baru ini ya kan Itu tuh temanya tentang tema-tema isekai cuy Nah mungkin disini gue lebih bagusnya langsung kita review server discordnya oke Tampak banyak-banyak ah tanpa banyak bas-basi kita langsung aja masuk ke reviewnya cuy Let's go Oke cuy jadi disini gue udah sampai di tempest server country ya Jadi disini nama server discordnya itu tempest country Sebelumnya itu baru dah tempest cuy ada atau baru dah tempest cuman disini gue ubah jadi tempest country oke Ya ini udah paling bagus sih Oke jadi ada apa aja sih di server discord gua buat kalian mau join linknya ada di deskripsi oke Jadi disini ada ini cuy server start ya kan jadi kalian bisa ngeliat status status server disini kayak Semua member itu ada 250 dan untuk orang yang punya role member itu 241 Dan untuk bot ya kan untuk bot ini bot ya ada 9 Nah untuk dashboard disini ada announcement Jadi kalau ada pemberitahuan kalian bisa cek channel ini Lalu ada welcome traveler dimana para member baru itu disapa disini cuy Lalu ada youtube ya kan channel youtube Disini tuh gunanya buat tau notifikasi terbaru dari youtube gua cuy oke Lalu ada rules kalian bisa baca rulesnya disini cuy ya kan tuh kalian bisa baca server rules ditulis sama Nohime ya kan Toxic sewajarnya anjing jangan toxic toxic banget Lalu untuk info role Nah untuk info role disini ada discord guard ya kan Lu punya guard lu punya kuasa Lalu ada true demon lord raja iblis jati Ada chosen hero yang terpilih Ada bangsawan ya kan Lalu ada rakyat ini rakyat member ya maksudnya Karena ini tuh temanya tema tema isekai Lalu ada server booster disini Disini buat kalian mau jadi booster kalian bisa kesini ya cuy Lalu ada social island ya kan Disini ada chatting Nah kalian bisa chatting-chatting disini Lalu ada media dimana media ini khusus buat lempar-lepar gambar ya kan Tuh kan kayak gitulah Ini ada ngetek gue ya Ya bodoh amat Lalu ada merchant country disini ya kan Merchant country tuh tempat jual beli cuy ya kan Disini kalian bisa jual beli tapi kalo kalian mau jual beli Kalian usahain itu ada role pedagang yang terpercaya Contohnya kayak Ryushi ini ya Nih kita liat role nya Nah tuh ada pedagang yang terpercaya Berarti dia trust oke gitu udah Lalu ada jasa joki disini disini kalo kalian mau nyari-nyari joki disini aja bisa gitu Lalu ada midman dimana ya midman ini gue orang-orang ngerti tapi calo makin calo Lalu ke gaming island disini ada AFK room dan mabar room oke Kalo kalian mau AFK sambil ngobrol-ngobrol bisa ke AFK room Kalo kalian mau mabar ya kalian bisa masuk ke mabar room Lalu disini ada block fruit ya kan Nah untuk block fruit ini ada trading Buat kalian mau trading-trading kalian bisa lewat sini Lalu ada stock nah ini stock-stock kaya rada-rada rombak sih satu Cuma nggak ya disini untuk stock-stock buah kalian bisa liat yang paling baru Tapi kayaknya rombak ya Oke disini langsung ada berbagi link atau share link Kalian bisa share link lewat apa ya Lewat link share-share link itu lewat sini Oke lalu ada have fun disini Disini ada bot mudae lalu ada koya lalu ada awo Lalu ada musik island juga disini akan Kalian bisa masuk musik 1 musik 2 dan musik 3 Dan ya begitulah Dan ada private server juga cuy oke Nah private server ini Ini private server dari gue ya seharusnya nanti ada lagi ya kan Ya ini private server bisa kalian akses ketika kalian punya role bangsawan Gimana dapetin role bangsawannya bang Nah dapetin role bangsawan ya kan Itu tuh kalian bisa Apa ya Ngasih fruit ke para admin ya kan Kalo nggak ngasih fruit 2 Tapi kalo kalian mau ngasih fruit ke admin ya kan Itu usahain Kalian bilang gue dulu cuy oke Nah kalo misalnya udah Eh misalnya kalian gak punya gue nih Kalian bisa lewat Saweria gue linknya di deskripsi Bilang aja ini buat Ini aja cuy buat Tech role bangsawan Terus Ya SS ya Jangan lupa Yah Ya kayak gitu doang sih Sebenernya disini role banyak Coba kita review role-role nya dulu ya kan Di tempest country ini baru dikecil ya Oke kita langsung liat role-role nya aja di tempest country ini Oke salah Oke disini ada role discord guard Disini ada 4 ya membernya Siapa aja gue lupa ada Lalu ada true demon lord Yang dimaksud true demon lord ya kan Ini tuh admin Lalu ada chosen hero admin kedua juga Lalu ada booster Lalu ada intergrity kenai Lalu ada pedagang terpercaya Ada bangsawan dan ada rakyat buat para member Bagono cuy ya kan Yah kita balik ke Kita balik ke ininya lain ya Roblox nya Ya oke guys Mungkin sekian untuk episode kali ini Buat kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk di klik like Share Comment dan subscribe Dan jangan lupa untuk join discord gue ya kan Oh ya By the way Gue baru open store Yang namanya itu Tempest store ya kan Kalian bisa Apa ya Kalian bisa follow instagramnya Disitu Nohime yang nanganin Ya kalau kalian pengen beli buah Jangan lupa buat di Nohime Karena disitu gue jual buah juga Oke Eh Jangan lupa buat beli dari Nohime dulu Karena gue naruh buah disitu Dan Dia terpercaya atau enggak Jawabannya adalah Sangat sangat terpercaya Oke Kalau dia scam Gue samperin ke rumahnya Anjir Ya mungkin sekian untuk episode kali ini Buat kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik like Share Comment dan subscribe Dan jangan lupa untuk join discord gue ya kan Linknya ada di deskripsi Dan di setiap video baru gue oke Sampai jumpa di next episode Goodbye And ciao Bye Terima kasih telah menonton!